Ha ha, orang ini tidak mungkin keluar dalam 10 napas waktu yang tersisa. Penatuasi, saya yakin Anda sudah bisa mengumumkan hasil uji coba menara sunyi kuno ini. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kata Li Xiuzu kepada si Heilong sambil tersenyum. Menatap Li Xiuzu dengan dingin, si Heilong berkata, Li Xiuzu, kamu tampaknya sangat bias terhadap Xiao Chen. Saya mendengar bahwa ketika dia menggunakan kartu berukir untuk mengikuti seleksi, Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk menghentikannya, mempersulitnya. Ujian menara sunyi kuno mewakili keberuntungan persatuan pemusnahan surgawi. Semakin tinggi menara desolate kuno didaki, semakin banyak keberuntungan yang dimiliki persatuan pemusnahan surgawi. Ada lima senior yang mengawasi dari atas. Anda sendiri tahu apa yang Anda lakukan. Para senior bisa melihatnya dengan jelas. Li Xiuzu tercengang. Namun, ekspresinya tidak goyah dan dia tertawa riang. Haha, penatuasi, jika Anda tidak memiliki bukti, sebaiknya Anda tidak mengatakannya. Terlebih lagi, ini hanya orang yang tidak bisa menyelesaikan lantai lima, tidak ada yang patut diantisipasi dalam hal ini. Seorang tetua menunjuk ke lantai lima menara desolate kuno dan gemetar dalam kegembiraan, Elder Xi, titik cahaya itu sepertinya keluar. Mengabaikan Li Xiuzu, Xi Heilong dengan cepat menoleh. Dia melihat titik cahaya redup di lantai lima. Itu tidak lain adalah Xiao Chen. Hahaha, dia membersihkan lantai lima dan memasuki lantai enam. Terlepas dari hasil setelah ini, keberuntungan seratus tahun persatuan pemusnahan surgawi akan dipertahankan. Xi Heilong tertegun beberapa saat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Menara desolate kuno sudah ada sejak era kuno. Di zaman ini, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, bagaimana cara membangunnya, atau untuk tujuan apa. Yang mereka tahu hanyalah menara desolate kuno mirip dengan arena awan angin negara Jin besar, sebuah bangunan ajaib di benua Tianwu yang dapat mempengaruhi keberuntungan halus. Semakin tinggi seseorang memanjat menara desolate kuno, semakin banyak keberuntungan yang diperoleh orang tersebut. Persatuan pemusnahan surgawi mengadakan uji coba menara sunyi kuno sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak keberuntungan. Semakin tinggi menara desolate kuno didaki, semakin banyak keberuntungan yang diperoleh Persatuan Pemusnahan Surgawi. Tentu saja, sebagai penanggung jawab persidangan, si Heilong akan memperoleh manfaat lebih dari yang lain. Belum ada seorangpun yang berhasil membersihkan lantai lima selama hampir seribu tahun. Dunia kultifator telah mengalami kemunduran sejak masa Kaisar Guntur. Namun, bila ada kenaikan, pasti ada penurunan, dan ketika ada penurunan, pasti ada kenaikan. Ini adalah aturan Dao yang agung. Sekarang, seseorang telah membersihkan lantai lima, ini menandakan bahwa zaman kultifasi yang hebat sedang dimulai. Para tetua berdiskusi dengan penuh semangat satu sama lain, tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan mereka sama sekali. Hanya Li Siuzu yang pucat. Tangannya gemetar dan bibirnya bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Li Siuzu mengepalkan tangannya. Bagaimana bocah ini bisa membersihkan lantai lima? Li Siuzu ingat bagaimana dia melakukan yang terbaik saat itu untuk mempermalukan Xiao Chen, mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, hal ini terjadi tepat di hadapannya. Raja bela diri kelas rendah yang dihalangi Li Siuzu dengan sekuat tenaga telah berhasil menerobos rintangan, memperoleh seratus kemenangan berturut-turut. Kemudian, dia berhasil mengalahkan ahli lainnya untuk mengamankan satu dari dua puluh tempat. Sekarang, Xiao Chen bahkan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai orang lain dalam satu milenium. Jika dia beruntung, dia mungkin akan naik beberapa lantai lagi. Mungkin saja Xiao Chen akan mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Guntur. Ketika Li Siuzu memikirkan hal ini, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak bisa mempertahankan sikap riang sebelumnya dan berkata dengan suara bergetar, Elder Si, tiba-tiba saya merasa tidak enak badan. Aku akan pergi dulu. Si Heilong memperlihatkan senyuman lucu saat dia berbalik dan bertanya, Penatuali, apakah kamu tidak berniat untuk terus menonton? Xiao Chen bahkan mungkin membersihkan beberapa lantai lagi. Orang lain di samping juga tersenyum dan menambahkan, memang, kamu baik-baik saja beberapa waktu yang lalu. Mengapa anda tiba-tiba merasa tidak enak badan? Apakah kamu merasa bersalah? Li Siuzu tersipu dan bersikeras dengan tegas, omong kosong. Orang tua ini memiliki hati yang murah hati, ini telah terbukti selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya kita membahas hal ini lagi. Aku akan pergi dulu. Ekspresi Si Heilong menjadi dingin. Saat dia melihat Li Siuzu pergi, dia berkata dengan suara dingin, Awasi dia baik-baik. Jika Xiao Chen benar-benar naik ke lantai 7 atau 8, segera tahan dia. Kami akan menuntutnya atas kejahatan menghancurkan keberuntungan persatuan pemusnahan surgawi dan menyembunyikan niat egois. Beberapa orang gemetar di dalam hati mereka. Faksi-faksi dalam persatuan pemusnahan surgawi sangat kompleks. Penatuasi mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi Li Siuzu. Saat Si Heilong berbicara, para tetua dari vaksinya segera dan diam-diam mengikuti Li Siuzu. Di bawah peron, Ding Feng Chou tersenyum pahit pada dirinya sendiri saat dia melihat titik cahaya di lantai 5. Dia menghela nafas pelan, sulit untuk melampaui keinginan. Saya bahkan tidak berani mencoba dan Cu Chaoyun dikalahkan secara menyedihkan. Saya tidak menyangka Xiao Chen bisa menyelesaikannya. Saya khawatir kesenjangan di antara kita hanya akan semakin besar mulai saat ini. Ekspresi Zuomo juga sangat rumit. Dia tersenyum, 20 orang mengambil bagian dalam uji coba Menara Desolate Kuno tetapi pada akhirnya, itu menjadi pertunjukan tunggal dirinya sendiri. Setelah ini, statusnya sebagai pemuda terkuat di 4 negara mungkin akan ditetapkan. Orang-orang yang mendapat tempat semuanya memiliki ekspresi berbeda ketika mereka melihat titik cahaya yang berkelap-kelip di Menara Desolate Kuno. Ada banyak reaksi terhadap hal ini, ada yang iri dan ada yang iri. Ada juga yang merasa berkonflik dan diliputi keraguan. Leng Yun dari Holy Fire Manor adalah salah satunya. Saat itu, dia sudah tahu kalau akulah yang menyerangnya. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan berbelas kasih terhadap hal itu. Saya masih belum menyelesaikan akun dengannya untuk mengambil Origin Flame saya. Saya tidak bisa menunggu dia dewasa untuk menghadapinya. Mata Leng Yun dipenuhi keraguan. Ketika dia melihat Menara Desolate Kuno, tatapan dingin muncul di matanya. Dia diam-diam meninggalkan kerumunan dan menuju ke Holy Fire Manor Cabang Desolate City. Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Di dalam Menara Desolate Kuno, Xiao Chen berdiri linglung di depan gerbang keinginan. Dia menutup matanya dan memikirkan kembali pengalamannya yang agak kabur. Dia tinggal lama sebelum tanggal keinginan tanpa bergerak. Apakah ini keinginan hatiku? Apakah saya akan bersikap tidak bermoral dan berhati dingin untuk mempertaruhkan segalanya dalam hal ini? Itu tidak layak. Xiao Chen membuka matanya dan bergumam. Itu tidak layak. Jalan dao yang agung sulit dicari, puncak budidaya sulit dicapai. Yang harus kucari hanyalah tidak menyesal. Dalam kehidupan ini, baik sekarang atau di masa depan, saya tidak boleh meninggalkan penyesalan apapun. Apapun situasinya, saya tidak akan menjadi seperti itu. Ekspresi Xiao Chen berubah serius dan dia menggambar lunar sado sabar miliknya. Chi, chi, chi. Xiao Chen mengirimkan beberapa helai pedang ki untuk mengukir empat kata di dinding lantai lima, jangan meninggalkan penyesalan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menunjukkan senyuman tipis. Dia tidak menerima manfaat fisik apapun. Yang dia terima hanyalah empat kata ini. Namun, keempat kata ini lebih penting daripada teknik budidaya, teknik bela diri, atau harta karun alam apapun. Setelah Xiao Chen mengatasi keinginannya, kondisi pikirannya akan mencapai kesempurnaan. Di masa depan, dia pasti tidak akan mengambil jalan yang salah dalam jalur kultifasi. Dia telah menangani iblis hatinya sebelumnya. Xiao Chen menenangkan dirinya dan dengan lembut melompat. Dia menembus penghalang cahaya di lantai lima dan memasuki lantai enam. Hah! Hu! Saat Xiao Chen mendarat, dia menemukan dirinya berada di dataran bersalju. Angin arktik menderu-deru, menusuknya seperti pisau. Betapa dingin, Xiao Chen menggigil sedikit sebelum dia dengan cepat mengedarkan esensinya, memaksa keluar kidingin yang masuk ke dalam dirinya. Angin dan salju menutupi bagian depan Xiao Chen, yang dia lihat hanyalah putih. Samar-samar dia bisa melihat pintu yang tertutup rapat di tengah badai salju yang tak terbatas ini. Sebuah suara muncul di hatinya, cepat, pergi dan buka pintu itu. Suara itu datang dari dalam dirinya, jadi dia tidak meragukannya sama sekali. Xiao Chen sedikit mengernyit dan bergumam, kidingin ini sepertinya tidak berbahaya. Namun, itu akan melemahkannya seiring berjalannya waktu. Akan menjadi masalah jika menanggung ini dalam waktu lama. Ujian di lantai ini mungkin merupakan ujian terhadap kemauan kultifator. Ini menguji kultifator untuk melihat apakah dia bisa bertahan sampai membuka pintu. Xiao Chen tidak memikirkan hal lain. Dia melihat lokasi pintu dan perlahan berjalan mendekat. Seperti yang diharapkan Xiao Chen. Pada awalnya, dia bergerak sangat cepat. Ia berhasil menempuh jarak 5 km dalam satu tarikan napas. Namun, langkahnya segera melambat, kakinya semakin berat. Kidingin menembus tulangnya dan bibirnya memucat. Efek perisai dari esensnya menjadi kurang efektif, dan setiap langkah menjadi sangat sulit. Xiao Chen tetap diam saat dia berjalan sendirian tanpa sepatah kata pun mengeluh. Hanya ada satu pemikiran di benak Xiao Chen, saya tidak bisa berhenti bergerak. Tidak peduli seberapa lambatnya aku berjalan, jalan menuju surga pun pada akhirnya akan berakhir. Tidak diketahui berapa lama Xiao Chen berjalan. Dia mulai merasakan matanya terpejam dan tubuhnya menegang. Dia sangat kedinginan sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Tiba-tiba, pintu itu muncul di hadapannya. Pah! Xiao Chen tidak ragu untuk membuka pintu. Awalnya, dia santai, namun, ketika dia melihat pemandangan yang menantinya, dia tersenyum pahit. Setelah membersihkan padang salju, sekarang menjadi lautan api. Hu Chi! Begitu pintu terbuka, gelombang panas melanda. Dingin dan panas yang bergantian membuat Xiao Chen merasa tulangnya akan hancur. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat, dia tetap merasa seperti itu. Orang dapat dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang kultifator biasa muncul di sini. Mereka mungkin akan segera menghancurkan liontin gioknya dan menyerah dalam ujian ini. Tanah merah cerah memenuhi pandangan Xiao Chen. Tanahnya retak, masing-masing retakan selebar satu lengan. Saat panas melonjak, lava mengalir keluar dari celah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Chen melihat ke depan, samar-samar dia bisa melihat pilar api. Xiao Chen tidak ragu-ragu. Mengangkat kakinya dan melangkah maju, dia terus maju. Tak lama kemudian, blood flame shoes menjadi panas seperti kompor yang menyala. Kaki Xiao Chen mulai melepuh. Dia menahan penderitaan, mengerutkan kening karena kesakitan yang nyata. Xiao Chen segera merasa ingin membuang sepatunya dan terus melepaskan sepatunya. Namun, rasionalitasnya mengalahkan dorongan tersebut. Sepatu api darah adalah harta karun rahasia kelas medial. Itu bisa menahan panas sampai batas tertentu. Jika Xiao Chen membuangnya, dia akan menderita lebih banyak kerusakan karena berjalan tanpa alas kaki. Tempat ini mirip dengan dataran bersalju, di mana orang tidak bisa terbang. Peserta tes hanya bisa menggunakan kaki dan berjalan. Keringat membasahi tubuh Xiao Chen, dia merasa sangat lelah. Tempat itu panas sekali, dan akibatnya dia menjadi pusing. Lepuh di kakinya pecah, yang tersisa hanyalah lapisan darah dan daging. Telapak kakinya bergesekan dengan sepatu di setiap langkah yang diambilnya. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada tertusuk pisau. Rasanya seperti ribuan semut menggigit kaki secara bersamaan. Dunia ini seperti tungku yang sangat besar. Xiao Chen terus berjalan sendirian. Tidak peduli betapa sakitnya dia atau betapa lelahnya dia, dia tidak berhenti berjalan. Xiao Chen dengan tenang menganalisis cobaan di hatinya. Tempat ini jelas menguji kemauan seorang kultifator. Itu tidak akan menghadirkan situasi yang begitu berbahaya sehingga seseorang akan mati. Tapi itu tidak akan membiarkanmu terus berjalan dengan tenang juga. Ia akan terus-menerus mencambuknya, menyiksanya, memberinya rasa sakit yang luar biasa. Itu akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya berhenti dan menyerah. Saat Xiao Chen berjalan, darah menetes dari sepatunya. Jejak berdarah menandai jalannya. Xiao Chen seperti peziarah, terus berjalan maju melalui keyakinan yang kuat. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan di Menara Desolate Kuno. Kelemahan fatal Xiao Chen adalah budidayanya yang lebih rendah. Sekarang karena ada kesempatan baginya di sini, dia tidak akan meninggalkan penyesalan apapun di tempat ini. Tembus, injak, injak. Tidak diketahui berapa lama Xiao Chen berjalan, dia sudah lupa waktu. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di hadapannya. Xiao Chen merasa mati rasa saat dia membuka pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat sebuah gunung yang ditutupi pisau dan sebuah pintu berdiri dengan tenang di puncak gunung. Xiao Chen masuk dengan langkah berat. Dia tersenyum dingin dan berkata, Segunung pisau, lautan api, dan dataran yang sangat dingin. Saya ingin melihat hal luar biasa apalagi yang akan muncul setelah ini dan apakah saya dapat membersihkannya atau tidak. Seperti sebelumnya, Xiao Chen tidak bisa terbang di atas gunung pisau ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya dan dengan susah payah mendaki gunung. Tubuh Xiao Chen yang sudah menyedihkan segera menderita tusukan dan menjadi pemandangan termutilasi yang sangat berdarah yang terlalu kejam untuk dilihat. Rasa sakitnya sulit untuk ditahan. Tes ini sangat menarik. Tidak peduli bagaimana bentuknya berubah, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menimbulkan situasi yang fatal. Itu hanya penyiksaan tanpa akhir, menyerang semangatmu, mengikis tekatmu. Selama Anda tidak berhenti, penderitaan ini tidak akan pernah berakhir, memaksa Anda untuk menyerah. Xiao Chen melintasi gunung pisau dan membuka pintu. Seperti sebelumnya, yang menyambutnya bukanlah garis finis. Sebaliknya, itu adalah tanah yang dipenuhi gas beracun. Xiao Chen mendorong tubuhnya yang babak belur dengan tekat yang kuat. Gas beracun menyebar ke seluruh wilayah, merusak tubuhnya. Semua lukanya terasa seperti ada ular dan serangga yang menggigitnya. Berjalan, 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 aku tidak bisa berhenti. Xiao Chen mengambil langkah demi langkah. Dia hanya setengah sadar saat ini. Dia bahkan tidak bisa melihat jalannya dengan jelas lagi. Dia hampir jatuh ke lumpur beberapa kali. Xiao Chen harus mengeluarkan banyak upaya untuk keluar kembali sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah Xiao Chen melintasi negeri gas beracun, dia membuka pintu di ujung. Namun, ini masih belum berakhir, ada tanah bahaya demi tanah bahaya. Xiao Chen sudah lama terbiasa dengan semua ini. Dia tersenyum pahit dan melanjutkan. Segala macam adegan berbahaya muncul, satu demi satu. Tempat-tempat yang tak terbayangkan terletak di balik setiap pintu tetapi Xiao Chen membersihkan semuanya. Ini berlanjut hingga Xiao Chen mencapai pintu ke sembilan. Merasa sangat lemah, dia membuka pintu, dan tidak ada bahaya yang menantinya. Cahaya lembut menyelimuti dirinya. Cahaya putih bersih itu seperti obat tingkat abadi. Dengan cepat menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Semua kelelahan Xiao Chen lenyap. Dia merasakan kenyamanan tertentu di sekujur tubuhnya. Kemudahan yang tiba-tiba muncul setelah penyiksaan yang tak tertahankan itu sungguh memabukkan. Hal itu membuat seseorang enggan untuk bangkit dari euforia itu. Setelah cahaya memudar, Xiao Chen membuka matanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah semua penyiksaan, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Melihat kulitnya yang baru tumbuh kembali, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, Tidak hanya kekuatanku yang meningkat, pertahananku juga meningkat. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk mengujinya. Upaya seseorang pada akhirnya akan membuahkan hasil. Xiao Chen dihargai atas ketekunannya, usahanya tidak sia-sia. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Ini seharusnya menjadi lantai enam menara desolate kuno. Patung-patung yang sangat realistis berdiri di depannya. Hitungan kasarnya mencapai sekitar seratus patung. Tatapan Xiao Chen tertuju pada patung pertama di paling depan dan tiba-tiba merasa terpana. Patung itu mengenakan jubah putih dan ikat kepala berwarna biru di kepalanya. Tatapannya dingin dan memancarkan ketenangan. Tangannya memegang pedang di dadanya. Siapa lagi selain dirinya? Xiao Chen menekan keraguan di hatinya. Dia terus melihat sekeliling. Meskipun ada banyak patung yang tidak dapat dia identifikasi, dia mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah ahli yang dibicarakan dalam legenda berbagai negara. Xiao Chen melanjutkan dan dia bahkan melihat Kaisar Guntur, Sang Mu, berdiri di sana. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya setiap orang yang lulus ujian kemauan di lantai enam meninggalkan patung di belakang sini. Namun, saya tidak menyangka setelah beberapa ribu tahun, hanya sekitar seratus orang yang melewati lantai enam. Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung Di luar menara desolate kuno, si Heilong dan orang lain di peron sangat bersemangat. Ini karena Xiao Chen memberi mereka kejutan lain, dia telah membersihkan lantai enam dan menuju ke lantai tujuh. Si Heilong tertawa terbahak-bahak. Setelah menyelesaikan lantai enam, dia akan bisa meninggalkan patung wasiat dirinya. Hal ini dapat dianggap sebagai dia memperoleh beberapa keberuntungan menara desolate kuno. Ini adalah hadiah terbaik untuk seorang kultifator di lantai ini. Xiao Chen akan naik ke lantai tujuh. Jika dia naik satu lantai lagi, dia akan mampu mencapai ketinggian yang sama dengan yang dilakukan Kaisar Guntur seribu tahun yang lalu. Orang ini mungkin benar-benar mampu menciptakan keajaiban, kata seorang tetua Persatuan Pemusnahan Surgawi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Ketika si Heilong mendengar ini, dia malah menjadi lebih tenang. Dia berkata sambil tersenyum lebar, jangan terlalu memikirkan hal ini. Jarang sekali ada satu orang seperti Kaisar Guntur dalam sepuluh ribu tahun. Pada akhirnya, masih ada kesenjangan antara Xiao Chen dan dia. Ini sudah sangat membantu Persatuan Pemusnahan Surgawi. Lantai tujuh, tempat itu dipenuhi dengan patung wasiat yang ditinggalkan oleh beberapa Kaisar Beladiri. Ujian Kaisar Beladiri tidak mudah untuk dilewati. Si Heilong menghela nafas, merasa sayang sekali budidaya Xiao Chen masih sedikit rendah. Dalam dua tahun berikutnya, dia mungkin sudah menjadi Raja Beladiri setengah langkah, dan kemudian dia akan memiliki peluang 70% untuk lulus ujian Kaisar Beladiri, mengingat bakatnya dalam pertempuran. Namun, tidak banyak harapan saat ini. Ya, benar, ketika Xiao Chen melewati penghalang cahaya misterius, tetesan cairan esens menetes ke pusaran air Kiungu, yang telah mengembang setengahnya. Kali ini prosesnya memakan waktu tiga menit. Tiga menit ini setara dengan setengah tahun penanaman, yang menstabilkan penanaman Xiao Chen sebagai Raja Beladiri tingkat medial. Xiao Chen mendarat di tanah dan muncul di lantai tujuh menara desolate kuno. Ketika Xiao Chen merasakan energi besar di tubuhnya, dia mengungkapkan senyuman puas. Ini sepadan dengan usahanya sebelumnya untuk naik ke lantai tujuh. Penghalang cahaya meningkatkan budidaya Xiao Chen secara signifikan, memungkinkan dia untuk menutup kesenjangan antara dia dan para pembudidaya jenius dari generasi yang sama. Di lantai berikutnya, aku mungkin bisa mencapai puncak medial Great Martial King. Saya hanya punya satu upaya di menara desolate kuno, saya tidak bisa menyianyiakannya, Xiao Chen dengan tegas mengingatkan dirinya sendiri. Sekarang, dia semakin ingin melihat seperti apa lantai delapan itu. Saat itu, Kaisar Guntur berhasil mencapai lantai delapan. Setidaknya dia akan berusaha mencapai lantai delapan. Xiao Chen melihat sekeliling lantai tujuh dan melihat sepuluh patung. Patung-patung ini sangat berbeda dengan patung-patung di lantai enam. Sekilas terlihat bahwa patung-patung itu mengandung aura yang tak terbatas. Mereka juga berbeda dari patung para Marsial Sage. Aura dan sikap mereka jauh lebih besar daripada patung wasiat para petapa bela diri. Ketika Xiao Chen berdiri di depan sebuah patung, dia mendapat kesan bahwa patung itu hidup. Tatapan patung-patung itu sangat dalam, menghalangi seseorang untuk menatap langsung ke matanya. Xiao Chen berpikir dalam hati dan berkata dengan lembut, ini seharusnya menjadi patung wasiat juga. Namun, patung wasiat ini harus berbeda tingkatannya. Patung-patung di lantai enam merupakan patung wasiat yang paling biasa. Yang ada di lantai dua adalah yang ditinggalkan oleh Marsial Sage. Yang ada di lantai tujuh ini mungkin berasal dari Kaisar Beladiri. Ketika Xiao Chen memikirkan kemungkinan ini, dia melihat patung-patung itu lagi dan tidak bisa tidak merasa hormat kepada mereka. Kaisar Beladiri, batas atas budidaya Beladiri, puncak Dao Agung. Itulah yang dicari oleh semua petani. Itu mewakili kehormatan dan kemuliaan. Itu mewakili puncaknya. Dan terlebih lagi, itu mewakili kekuatan. Setiap Kaisar Beladiri adalah legenda di benua Tianwu. Selama beberapa milenium, belum ada kabar tentang Kaisar Beladiri yang baru. Legenda Kaisar Beladiri ditinggalkan oleh generasi yang lebih tua. Namun, Kaisar Beladiri ini sudah lama menghilang dari dunia. Sejak Kaisar Guntur menghilang seribu tahun yang lalu, belum ada berita tentang Kaisar Beladiri baru. Semua Kaisar Beladiri tampaknya telah menghilang. Sekarang Xiao Chen menyaksikan sendiri patung wasiat yang ditinggalkan oleh Kaisar Beladiri, emosi yang dia rasakan dapat dengan mudah dibayangkan. Ketika Xiao Chen mengamati patung wasiat itu, dia tiba-tiba berseru ketika pandangannya berhenti pada patung keempat. Bai Sui He. Patung ini mengenakan battle armor berwarna biru dan dia juga membawa pedang bergerigi di punggungnya. Tampak persis sama dengan patung Bai Sui He di lantai dua. Satu-satunya perbedaan adalah tekanan yang dirasakan Xiao Chen jauh lebih besar. Rasa hormat Xiao Chen terhadap Bai Sui He mau tidak mau meningkat lagi. Kehendak Bai Sui He di lantai dua seperti master bagi Xiao Chen. Meskipun itu adalah sebuah ujian, itu lebih seperti seorang ahli pedang senior yang memberikan petunjuk kepada seorang junior, Xiao Chen mendapat banyak manfaat dari ini. Xiao Chen tidak menyangka akan melihat Bai Sui He lagi di lantai ini. Dia sangat senang mengetahui bahwa orang yang heroik telah mencapai kaisar bela diri. Xiao Chen dengan cepat berjalan ke patung keempat dan menunjuk dahinya dengan jarinya. Berat, pilihlah aku saja. Bagaimana wajah putih kecil ini menjadi pilihan yang menarik. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu ahli pedang sejati. Catatan TL, wajah putih kecil, ini adalah bahasa gaul Tiongkok untuk wajah cantik pria. Ini biasanya digunakan ketika seorang pria tampan mengandalkan penampilannya agar wanita mendukungnya. Pada dasarnya, itu adalah sebuah penghinaan. Saat jari Xiao Chen hendak menyentuh dahi Bai Sui He, suara gemuruh dari patung pertama di sebelah kanan, seorang pria besar yang membawa pedang tebal bergema di lantai tujuh. Haha, Old Lei, berhentilah iri padaku. Hanya berdasarkan penampilanmu, tidak ada yang berani memilihmu. Hahaha. Bai Sui He sebelum Xiao Chen tampak hidup. Dia tertawa keras dan dengan cepat menunjuk ke dahi Xiao Chen. Ledakan, ledakan, lingkungan Xiao Chen bergetar dan menjadi kabur. Setelah beberapa saat, dia muncul di ruang yang kacau. Xiao Chen tidak lagi terkejut setelah pengalaman sebelumnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini adalah Xiao Chen. Salam untuk senior lagi. Bai Sui He mengangkat alisnya saat cahaya cemerlang bersinar di matanya. Sepertinya Bai Sui He telah memahaminya sepenuhnya, seperti Xiao Chen tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Tidak heran kamu memilihku. Ternyata kamu telah merusak patung wasiatku di lantai dua. Apakah kamu berpikir untuk menghancurkan patung wasiatku di sini juga? Bai Sui He bertanya dengan tenang sambil menatap Xiao Chen dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Xiao Chen menjawab dengan agak canggung, bagaimana bisa? Saya hanya berharap senior akan membimbing saya lebih banyak lagi, dan saya akan lulus ujian di lantai ini. Bai Sui He berkata dengan agak marah, Anak muda, kamu tidak boleh terlalu rendah hati. Anda bisa lebih percaya diri. Anda mampu menghancurkan patung wasiat Marsial Sage saya. Anda mungkin bisa menghancurkan patung wasiat Kaisar Bella diri saya juga. Jika kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, maka kamu bisa melupakan untuk naik ke lantai delapan. Lantai delapan dipenuhi patung wasiat Kaisar Bella diri berdaulat. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda percaya diri? Catatan TL, ini muncul entah dari mana tetapi saya melakukan penelitian. Kaisar Bella diri dibagi menjadi tiga tingkatan, surgawi kecil, surgawi besar, dan penguasa. Tingkatan ini juga dibagi menjadi tiga tingkatan seperti alam budidaya lainnya. Membawa total sembilan nilai di ranah Kaisar Bella diri. Kalimat terakhir Bai Sui He diucapkan dengan tegas, nadanya berat. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan tertekan di hatinya. Xiao Chen hampir menjawab ya. Namun, dia menyadari apa yang akan dia lakukan dan terkejut. Pihak lain adalah Kaisar Bella diri dari pedang. Xiao Chen hanyalah seorang raja Bella diri. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia percaya diri? Itu berarti melebih-lebihkan dirinya sendiri. Xiao Chen menelan kata-katanya dan berkata dengan lembut, Senior, berhentilah bercanda. Akan sangat bagus jika saya bisa bertukar beberapa gerakan dengan Anda. Bagaimana mungkin junior ini berharap untuk menghancurkan patung wasiatmu? Melihat bahwa Xiao Chen tidak tertipu oleh tipuannya, Bai Sui He menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam pada matanya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak buruk, jika Anda menjawab ya, saya akan menambah jumlah gerakan dari 10 menjadi 20. Xiao Chen menghela nafas lega, Untungnya, dia tidak menjawab ya. 20 gerakan adalah dua kali lipat dari 10 gerakan. Namun, melihat kamu berhasil menghancurkan patung wasiatku, kupikir aku masih akan memberimu petunjuk untuk 20 gerakan. Bai Sui He berkata dengan agak licik, tiba-tiba mengubah pendiriannya. Semangat Xiao Chen jatuh. Bai Sui He jelas mempermainkan perasaannya, menghancurkan citra Xiao Chen tentang dirinya sebagai kaisar bela diri. Xiao Chen tidak menyangka kaisar bela diri ini begitu nakal, mengolok-olok seorang junior. Sambil mengerutkan kening, Bai Sui He bertanya, Ada apa? Anda tampak sangat bahagia. Kalau begitu, ayo tambahkan 10 gerakan lagi. Xiao Chen segera mengungkapkan ekspresi konflik. Dia dengan cepat membalas, Bagaimana saya bisa bahagia? Tidak ada hal semacam itu. Bai Sui He menganggup dan berkata, Kamu memiliki kaisar bela diri yang perkasa sepertiku yang memberimu petunjuk, namun kamu masih menjadi marah. Bocah, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ayo tambahkan 10 gerakan lagi. Xiao Chen sekarang benar-benar terdiam, dia berhenti mencoba untuk membalas. Karakter Bai Sui He sebagai kaisar bela diri ini sangat berbeda dengan saat dia bertemu dengannya sebagai seorang petapa bela diri. Ketika Bai Sui He melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, dia tertawa lagi dan tersenyum bahagia. Berat, aku hanya mempermainkanmu. Ujian di lantai ini bukanlah bertukar gerakan denganku. Kalau begitu, ujian apa untuk lantai ini? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Ada kesenjangan besar antara Marsial Sage dan Marsial Emperor. Anda memilih saya karena status Anda sebagai ahli pedang. Tidak ada perbedaan antara 10 gerakan dan 20 gerakan, atau bahkan 1 gerakan. Bai Sui He berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, kamu hanya perlu menerima satu serangan dariku. Jika kamu tidak mati, kamu lulus. Apakah kamu berani mencobanya? Menerima serangan kaisar bela diri. Aku, apakah saya berani menerimanya? Serangan kaisar bela diri, Xiao Chen berhenti dan mulai berpikir keras. Meskipun itu adalah serangan dari kaisar bela diri, lawannya tidak akan menggunakan kekuatan yang melebihi budidaya Xiao Chen. Kalau tidak, dia bahkan tidak memerlukan serangan untuk membunuhnya. Yang harus dilakukan Bai Sui He hanyalah memelototinya dan menggunakan hukum alam untuk membunuh Xiao Chen. Tentu saja, dia pasti akan gagal dalam ujiannya. Namun, serangan ini pasti tidak akan mudah diterima, terutama ketika Bai Sui He mengatakan bahwa Xiao Chen akan lewat selama dia tidak mati. Apa maksudnya ini? Ini berarti Xiao Chen pasti tidak akan mampu mematahkan serangan ini. Itu hanya pertanyaan seberapa parah cederanya. Ini adalah puncak kaisar bela diri. Tentu saja, Xiao Chen tidak meragukan kebenaran kata-katanya. Namun, Xiao Chen masih merasa tidak yakin. Jadi dia bertanya, Bagaimana jika saya mati? Ketika Bai Sui He mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Apalagi yang ada setelah kematian. Dari debu kamu datang, menjadi debu kamu akan kembali. Secara alami, semuanya akan berakhir ketika Anda mati. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Jangan pernah berpikir bahwa menyerah adalah hal yang memalukan. Kekuatan yang akan saya berikan dalam serangan ini pasti tidak akan melebihi kultifasi Anda. Namun, perbedaan di antara kita tidak sesederhana berkultifasi. Satu serangan, hanya satu serangan. Setelah saya selamat dari serangan ini, saya bisa mencapai lantai delapan. Namun serangan ini berpotensi fatal. Begitu saya setuju, saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerah. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghadapi kematian. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Tidak peduli siapa orangnya, ketika dihadapkan pada hidup atau mati, mereka akan merasa ragu-ragu. Hal ini terutama terjadi jika pihak lain adalah kaisar bela diri sejati. Jika seseorang menyetujuinya tanpa berpikir panjang, maka orang tersebut mungkin akan benar-benar mati. Dulu ketika kaisar guntur berada di Menara Desolate Kuno, usianya baru 21 tahun. Kultifasinya lebih tinggi dari saya. Apa yang ada dalam pikirannya saat menghadapi hal ini? Xiao Chen mau tidak mau melihat Lunar Sado Sabre di tangannya. Jika Ao Jiao ada di sini, berdasarkan pengalamannya, dia akan bisa segera memberikan jawaban untuknya. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa tidak merindukan Ao Jiao. Saat itu, dia menemani kaisar guntur dan naik ke lantai delapan bersamanya, ketinggian yang belum pernah dicapai siapapun selama 10 ribu tahun. Ao Jiao jelas memahami Menara Sunyi Kuno ini jauh lebih baik daripada Xiao Chen. Haruskah aku menerima serangan ini atau tidak? Xiao Chen mengalami keraguan-keraguan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dami, kenapa kamu tidak berani menerimanya? Anda hanya perlu tetap hidup. Mengapa kamu begitu takut? Tiba-tiba, suara merdu terdengar di kepalanya. Xiao Chen segera bersuka cita dan bertanya, Ao Jiao, kapan kamu bangun? Dari dalam Lunar Sado Sabre, sesuai kebiasaan Ao Jiao, dia mengejek Xiao Chen. Hentikan omong kosongmu. Dia melakukan semua upaya untuk memberimu beberapa petunjuk, jadi berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berarti. Setujui saja, dia hanyalah kaisar bela diri surgawi kecil dan dia berani bersikap seperti itu. Xiao Chen merasa tertekan. Terlepas dari kaisar bela diri macam apa dia, dia tetaplah kaisar bela diri. Anda mungkin meremehkannya, tetapi dia masih mampu menghancurkan saya dengan satu jari. Ketika Bai Suihe melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Chen, keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Tangan kanan Xiao Chen bergerak maju. Pedang bayangan bulan di tangannya mulai bergetar tak terkendali, seperti akan terhunus kapan saja. Ledakan, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menahan Ao Jiao tetapi pada akhirnya tetap gagal. Lalu, dia muncul dengan senandung merdu. Ketika Bai Suihe melihat Ao Jiao, dia menjadi santai. Dia tersenyum dan berkata, pantas saja menurutku kamu tampak familiar. Jadi, kamu adalah pewaris sangmu. Ao Jiao kecil, sudah beberapa ribu tahun berlalu dan kau berani meremehkan senior kaisar bela diri surgawi kecil ini. Anda ambisius, sangat ambisius. Namun, Ao Jiao tidak menunjukkan ekspresi senang sama sekali. Dia tampak tertekan saat melihat Bai Suihe. Orang ini, aku menyianyiakan usahaku selama setahun karenamu. Nanti, aku harus pergi dan menelan roh pedang itu lagi. Bai Suihe tersenyum suam-suam kuku saat berkata, selalu ada harga untuk berbicara di belakang orang lain. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Patung yang ditantang kaisar guntur 3.000 tahun lalu adalah Bai Suihe juga. Meski kejadiannya berbeda, 3.000 tahun kemudian, dia akhirnya menantang orang yang sama. Pada akhirnya, dia akan dihentikan oleh Bai Suihe. Bai Suihe kembali ke Xiao Chen dan berkata, tidak ada yang mengganggumu sekarang. Buatlah keputusan Anda sendiri. Apakah kamu berani menerima serangan dariku atau tidak? Xiao Chen telah membuat keputusan begitu Ao Jiao keluar. Sekarang Bai Suihe bertanya lagi, dia tidak ragu untuk mengatakan, saya berani. Bai Suihe tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia meraih pedang di punggungnya, dengan cepat menariknya, dan menusukkannya ke Xiao Chen. Serangannya sangat tajam. Kak bisa, Xiao Chen bahkan tidak berpikir. Dia segera menarik lunar Sado Sabre dan memegangnya di dadanya. Dia menatap erat ke tangan kanan Bai Suihe, yang memegang pedangnya. Kegugupan yang diharapkan Xiao Chen tidak muncul. Sesaat sebelum pertempuran, semua keraguan dan keraguannya lenyap, dia menjadi sangat tenang. Saat Ao Jiao melihat ini, matanya berbinar. Dia mengungkapkan senyuman tipis seperti bulan sabit. Orang yang bisa mengeluarkan pedang kayu guntur jelas bukan sampah, pikir Ao Jiao dalam hati. Siu, Xiao Chen tidak perlu menunggu lama untuk serangan Bai Suihe. Serangan itu murni serangan. Bai Suihe tidak menggunakan auranya untuk menekan Xiao Chen, atau energi mentalnya untuk membingungkan hati Xiao Chen. Serangan ini hanyalah peretasan biasa tanpa kerumitan apapun. Bai Suihe langsung melompat ke udara dan menebas dengan cahaya pedang. Xiao Chen menganggap serangan itu sangat sederhana. Ada ratusan titik lemah yang terungkap dalam serangan ini. Saya akan dapat memecahkannya dengan memilih salah satu secara santai. Serangan kaisar bela diri ini terlalu bercanda. Tunggu, itu tidak benar. Jika sesederhana itu, bagaimana cara membunuh orang? Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui, sesuatu yang mendalam. Saya harus terus menonton. Pikiran Xiao Chen berpacu secepat kilat. Setelah dia menganalisis semua informasi, dia menemukan triknya. Lawan membiarkan bagian tengahnya terbuka. Yang harus aku lakukan hanyalah menusuk jantungnya dan dia akan terpaksa menarik pedangnya kembali untuk bertahan. Namun, dia memegang pedangnya dengan satu tangan. Cara dia memegang pedang menempatkannya pada sudut 90 derajat dari dadanya. Jika aku menyerang dadanya, dia bisa memutar pedangnya dengan cepat. Mengingat panjang pedang bergeriginya, dia akan mampu melukaiku terlebih dahulu. Ketinggian lompatannya tepat setengah panjang tubuhnya lebih tinggi dari saya. Kakinya terbuka lebar dan dapat berubah arah kapan saja. Kemanapun saya lari, saya tidak akan bisa lari. Arah serangannya sepertinya bergerak dari atas ke bawah. Namun, tubuhnya miring ke depan sebanyak 30 derajat, jadi serangan ini juga bisa dilihat dari bawah ke atas. Semakin banyak Xiao Chen menganalisis, semakin banyak trik yang dia lihat dalam serangan biasa ini. Lawannya sepertinya sudah mempertimbangkan segalanya. Itu sangat sederhana tanpa kerumitan apapun. Ini mungkin yang dimaksud dengan pepatah, dao yang agung terungkap dalam kesederhanaan yang ekstrim. Ketika Bai Suihe adalah seorang marsial sage, teknik pedang empat musim miliknya memiliki bentuk yang tidak terbatas. Jumlah keadaan dan fenomena misterius yang ditampilkannya sungguh memusingkan. Namun, Xiao Chen masih berhasil menemukan cara untuk menghadapinya pada saat genting, dia bahkan berhasil melakukan serangan balik. Namun, sekarang lawan Xiao Chen mencapai kaisar bela diri, serangan sederhananya sepertinya tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat diblokir. Tidak heran Bai Suihe mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara satu gerakan dan sepuluh gerakan sekarang setelah dia mencapai ranah kultifasi ini. Jurus ini berisi setidaknya sepuluh jurus pedang, rasanya tidak berlebihan jika jumlahnya ribuan jurus pedang. Aku harus menggunakan sembilan transformasi naga jelajah. Tidak, dia akan bisa mengetahui tubuh asliku dengan sekali pandang. Lalu, dia bisa membelahku menjadi dua dalam sekejap. Aku juga tidak bisa menggunakan bunga wukui. Saat kuncup bunga terbentuk, pedang sudah mencapai leherku. Sedangkan untuk lightning evasion, itu akan memakan waktu terlalu lama. Jadi itu tidak akan berhasil. Banyak pemikiran terlintas di benak Xiao Chen selama periode yang lebih singkat dari sekejap mata. Xiao Chen memikirkan banyak cara untuk mengatasi serangan ini. Kemudian, dia menghilangkan semuanya karena tidak berfungsi. Contoh, Anda hanya perlu tetap hidup. Mengapa kamu tidak berani menerimanya? Ketika cahaya pedang hanya berjarak satu meter dari Xiao Chen, dia mengingat kata-kata Ao Jiao sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasa tercerahkan dan menghela napas lega. Aku benar-benar bodoh. Tidak mungkin aku bisa menghindari serangan ini atau menghancurkannya. Bai Suihe sudah memberiku jawabannya di awal. Aku hanya harus bertahan dari ini. Pada akhirnya, sebelum serangan itu mendarat, Xiao Chen sudah terbiasa menganalisis serangan itu, memikirkan cara menghancurkan atau menghindarinya. Xiao Chen tahu dengan jelas bahwa tidak ada cara untuk menghindari atau menghentikan gerakan ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap untuk bertahan hidup. Namun, bertahan hidup juga bukanlah tugas yang mudah. Xiao Chen telah mempertimbangkan untuk mencoba peruntungannya, tetapi itu mungkin akan membuatnya mati lebih cepat. Meski begitu, pemikiran itu memberinya ide tentang bagaimana menghadapi hal ini. Siu, pada saat genting, Xiao Chen tidak mundur. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang ke arah celah lawannya. Bai Suihe tersenyum tipis. Dia berpikir dalam hati, aku sudah bilang padamu untuk bertahan hidup saja. Namun, Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan mencoba melukai saya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalanan. Bai Suihe tanpa tergesa-gesa memutar tangannya. Bila pedangnya berputar ke bawah secara alami dan mengarah ke leher Xiao Chen. Dia mengabaikan serangan Xiao Chen sepenuhnya. Memang benar, itu seperti yang saya harapkan. Tidak ada titik lemah sama sekali dan lawan saya tidak khawatir sama sekali. Meski begitu, ini juga bagus untukku. Tenggorokan adalah tempat yang sangat vital. Ketika petani biasa tertabrak di sana, mereka pasti akan mati. Tentu saja, Xiao Chen tidak terkecuali. Karena dia ingin selamat dari ujian ini, dia harus mengetahui titik vital mana yang diincar lawannya. Begitu dia menentukan hal itu, serangan itu akan lebih mudah ditangani. Huang Dang Xiao Chen mengendurkan tangannya dan menjatuhkan lunar shadow saber. Dia membuka tangan kanannya dan menggunakan telapak tangannya untuk memukul bagian datar pedang lawannya. Pu Chi Bila pedang sudah mencapai 1 mm dari tenggorokan Xiao Chen. Saat dia memukulnya, bilahnya bergerak ke bawah dan membuat luka dalam yang mengerikan di dadanya, darah segera muncrat. Cahaya pedang menusuk tubuhnya, membuat organ Xiao Chen bergejolak. Dia merasakan sesuatu yang manis di mulutnya, dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Wajah Xiao Chen sangat pucat tapi dia masih tersenyum. Dia berkata, kekuatan serangan ini telah mencapai puncaknya. Ini layak menjadi serangan dari Kaisar Beladiri. Namun, saya masih hidup. Ekspresi Bai Sui He menunjukkan bahwa dia sedang bingung. Ujung pedangnya jelas berjarak 1 mm. Namun, lawannya berhasil melenceng dari sasaran di momen krusial. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Lihat, titik terang itu muncul lagi. Xiao Chen memasuki lantai 8. Para tetua yang memperhatikan Xiao Chen semuanya berseru dengan semangat. Semakin tinggi dia naik, semakin banyak keberuntungan yang diperoleh Persatuan Pemusnahan Surgawi. Secara alami, orang-orang ini juga akan menerima lebih banyak manfaat. Si Heilong mengusap matanya dengan lembut, tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Meskipun dia sangat percaya diri pada Xiao Chen, dia tidak mengira dia akan lulus ujian lantai 7 dan melanjutkan ke lantai 8. Itu adalah jarak terjauh yang berhasil dicapai Kaisar Guntur pada masanya. Dia benar-benar mencapai lantai 8. Orang yang baik, saat itu, ketika Kaisar Guntur mencapai lantai 8, dia sudah berusia 21 tahun. Dari apa yang ku dengar, Xiao Chen ini belum genap 20 tahun. Melihat dari sudut ini, bukankah ini berarti Xiao Chen sudah melampaui Kaisar Guntur sejak saat itu? Haha, apa yang saya katakan sebelumnya? Aku memukulnya tepat pada sasarannya, bukan? Ketika dia pertama kali membersihkan lantai pertama, saya sudah mengatakan bahwa Xiao Chen pasti akan melampaui Kaisar Guntur. Kalian tidak percaya saat itu? Kamu pasti merasa sangat bodoh sekarang. Orang tua di Peron yang membuat prediksi tentang Xiao Chen tampaknya yang paling bersemangat. Beberapa orang di sampingnya berkata, Mahau Pau, kamu tidak begitu yakin saat itu. Sekarang, kamu sangat sombong tentang hal itu. Catatan TL, nama Mahau Pau dalam bahasa Cina juga secara harfiah berarti menembaki kudanya. Hal ini mempunyai arti memberi nasihat di belakang atau tindakan yang terlambat. Ini semacam pelesetan atas namanya dan apa yang dia lakukan. Si Hailong berhenti tersenyum. Dia mengangguk sambil berkata dengan lembut, Nyonya tua, buatlah persiapan dan sampaikan perintahku. Kita bisa menangani Li Xiu Zhu sekarang. Ketika lelaki tua dengan nama keluarga Mahau mendengar ini, dia segera berkata dengan hormat, Si tua, yakinlah. Anda dapat menyerahkan segalanya kepada saya. Bajingan dengan nama keluarga Li itu tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang di sini tahu bahwa setelah persidangan ini, posisi Si Hailong di Persatuan Pemusnahan Surgawi pasti akan melonjak. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memeluk pahanya erat-erat. Catatan TL, peluk pahanya, ini berarti melekat pada seseorang yang berpengaruh. Ketika beberapa tetua di samping melihat tetua Mah bergegas pergi untuk memenuhi perintah Si Hailong, mereka semua menunjukkan rasa iri di mata mereka. Ini adalah tugas yang berharga. Si tua, apakah kamu punya pesanan lagi? Hanya sedikit dari kita yang bisa melaksanakannya, kata mereka sambil tersenyum. Si Hailong agak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang lain, lanjutkan saja menonton. Melalui upaya semua orang kami berhasil menemukan Xiao Chen kali ini, saya pasti akan memberitahu kelima senior tentang hal ini. Tanda hubung Lantai delapan menara desolate kuno benar-benar kosong. Hanya pintu perunggu kuno yang berdiri di tengah, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Pintu perunggu ditutup rapat. Banyaknya skrip jimat misterius yang terukir di atasnya memancarkan cahaya spiritual yang samar. Ketika Xiao Chen melewati penghalang cahaya sebelumnya, cairan esens ungu terus menetes selama 10 menit sebelum berhenti. Ketika Xiao Chen mendarat, budidayanya telah stabil di puncak Raja Bela diri kelas medial. Dia tidak bisa menahan senyum lebarnya. Xiao Chen berhasil memperpendek kesenjangan dalam budidaya dalam perjalanan ke menara desolate kuno ini. Ketika Xiao Chen melihat pintu perunggu, dia berhenti dan berpikir sejenak. Ketika Xiao Chen hendak pergi dan menyelidikinya lebih lanjut, Ao Jiao, yang mengikutinya, berkata, tunggu. Sembuhkan luka Anda terlebih dahulu dan kemudian pahami dengan baik serangan Bai Suihe sebelumnya. Selama kamu bisa memahami sedikit saja dari serangan itu, yang berisi segala macam teknik sabre, kamu tidak akan terkalahkan di generasimu. Setuju dengan Ao Jiao, Xiao Chen berhenti berjalan. Dari segi gaya, gerakan Bai Suihe jelas berada di puncak pedang. Karena tidak lama kemudian, dia akan memanfaatkan waktu ini untuk mencoba dan memahami sesuatu darinya. Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata, memasuki perenungan mendalam. Pada saat yang sama, pusaran kiungunya berputar dengan cepat dan helayan esens yang kuat menyembuhkan luka di dadanya. Ketika Ao Jiao melihat ke pintu perunggu kuno di lantai delapan, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Akhirnya, dia menghela nafas pelan, terlihat sangat melankolis. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan menatap Ao Jiao. Dia bertanya, Ao Jiao, tahukah kamu apa yang ada di balik pintu itu? Ao Jiao berpikir lama sebelum menyarankan, Xiao Chen, ayo berhenti di sini. Berhenti memanjat menara. Xiao Chen menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan berhenti. Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen menjawab dengan lugas, dia bertanya, kamu bahkan tidak akan bertanya kenapa. Xiao Chen tersenyum dan berkata, apa gunanya bertanya? Jika itu adalah sesuatu yang harus kamu katakan, tentu saja kamu akan memberitahuku. Jika Anda tidak memberitahu saya, maka tidak ada gunanya bertanya. Saya hanya perlu tahu bahwa Anda tidak akan menyakiti saya, itu akan berhasil. Jika Anda menyuruh saya untuk tidak naik, maka saya akan mendengarkan saran Anda. Perasaan hangat muncul di hati Ao Jiao. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mampu dengan tegas menolak godaan lantai sembilan dan memilih untuk mempercayainya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak akan menyakitimu. Manfaat yang kamu peroleh dengan naik ke lantai delapan seharusnya sudah cukup untukmu. Xiao Chen tidak terus memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia beralih ke masalah yang lebih dia khawatirkan. Ceritakan padaku tentang ini dulu. Apa maksudmu dengan perlu menelan roh pedang itu lagi? Ketika Ao Jiao mendengar ini, dia tampak agak frustrasi. Saya masih meremehkan teknik Clear Sky Sack. Roh pedang di pedang bayangan bulan jauh lebih kuat dari yang kukira. Meski sudah kutelan, ia tak mau menyatu denganku. Itu bahkan sangat memperlambat kemajuanku dalam memupuk pedang bayangan bulan menjadi senjata ilahi. Sekarang orang itu menyeretku keluar, sabar spirit itu berhasil lepas dari genggamanku lagi. Saya harus memulai dari awal sekali lagi. Namun, Anda tidak perlu khawatir, bagaimanapun juga, aku masih berada di atas angin. Ketika Si Ao Chen mendengar ini, dia menjadi santai. Keduanya sudah lama tidak bertemu, jadi mereka mulai mengobrol tentang lantai delapan di lantai delapan. Ao Jiao nampaknya cukup senang berada di Menara Desolate Kuno. Dia berbicara tentang bagaimana Kaisar Guntur membersihkan lantai dan beberapa pengalamannya. Namun, dalam waktu singkat, Anda berhasil naik dari murid bela diri ke posisi Anda saat ini. Ini sangat sulit untuk dibayangkan. Ketika Ao Jiao melihat Si Ao Chen saat ini dan membandingkannya dengan Si Ao Chen yang pertama kali dia temui, dia menghela nafas pelan. Sebelum Si Ao Chen merasa bangga, Ao Jiao mengubah topik dan mengejeknya. Namun, kamu masih terlalu lemah. Seperti sebelumnya, kamu masih belum bisa mengalahkan roh senjatamu sendiri. Terus lakukan yang terbaik, guru sampah. Ao Jiao tersenyum lembut dan berubah menjadi seberkas cahaya putih untuk kembali ke lunar Sado Saber. Si Ao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melirik pintu perunggu kuno dan tidak lagi ragu-ragu. Si Ao Chen mengeluarkan liontin giok itu dan menghancurkannya di tangannya. Begitu liontin giok itu pecah, menara desolate kuno mengeluarkannya. Si Yu, sosok berjubah putih dengan potongan kain biru di sekeliling dahinya muncul di udara. Lalu, dia perlahan melayang ke bawah. Si Heilong tersenyum lebar saat dia melompat dari peron. Dia memimpin sekelompok tetua saat dia memisahkan kerumunan dan menuju Si Ao Chen. Si Ao Chen, kamu memang tidak mengecewakanku. Sejak Persatuan Pemusnahan Surgawi memulai uji coba menara desolate kuno, Anda adalah orang kedua yang mencapai lantai delapan. Si Ao Chen berkata dengan sopan, terima kasih banyak kepada penatuasi dan Persatuan Pemusnahan Surgawi karena telah memberi saya kesempatan ini. Setelah itu, Xia Xian, Zhuomo, Jiang Zimo, dan yang lainnya datang untuk memberi selamat kepada Si Ao Chen. Si Ao Chen mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dengan menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada mereka. Pada saat ini, Si Heilong tampak lebih bersemangat daripada Si Ao Chen. Dia mengumpulkan kerumunan dan berkata, sekarang saya akan mengumumkan bahwa uji coba menara desolate kuno ini telah selesai. Saya berharap dapat melihat semua kemajuan Anda dua tahun dari sekarang. Saya harap Anda semua mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di kompetisi pemuda lima negara. Sekelompok sampah, kamu pikir kamu bukan lagi sampah setelah membersihkan menara desolate kuno. Si Ao Chen, keluar dari sini. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara yang tidak harmonis terdengar. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat Xieziwen dan Paman bela diri. Mereka telah menembus blokade persatuan pemusnahan surgawi dan muncul di hadapan semua orang. Ekspresi Si Heilong tenggelam. Dia memandang lelaki tua di belakang Xieziwen dan berkata, Gong Haoyu, pavilion bulan jahatmu mungkin sangat kuat di negara jin besar. Namun, jangan lupa bahwa ini adalah tanah sunyi kuno, tempat di mana persatuan pemusnahan surgawi berkuasa. Si Heilong merasa sangat frustrasi. Si Ao Chen baru saja berhasil naik ke lantai delapan, suatu peristiwa yang mengembirakan sekali dalam seribu tahun. Si Heilong tidak menyangka dua orang yang paling tidak ingin dia temui muncul di hadapannya, tepat sebelum acara berakhir dengan sempurna. Gong Haoyu berkata dengan dingin, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah hari ini. Ini hanyalah pertengkaran antar generasi muda. Jangan gunakan serikat pemusnahan surgawi untuk menekanku. Bahkan jika ketua serikatmu ada di sini, alasan tetap ada di pihakku. Si Heilong mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu inginkan. Gong Haoyu melirik Si Ao Chen dengan dingin dan berkata, bocah ini mencegah pavilion bulan jahatku untuk berpartisipasi dalam pemilihan menara desolate kuno. Terlepas dari situasinya, dia harus memberi kita pertanggung jawaban atas hal ini. Ketika Si Ye Ziwen memandang Si Ao Chen, yang berdiri di antara kerumunan, tatapannya dipenuhi kebencian. Jika dia tidak ceroboh dan dikalahkan oleh Si Ao Chen, dialah yang akan menikmati semua perhatian ini. Si Ao Chen, apakah kamu berani bertarung denganku lagi? Si Ye Ziwen berteriak tanpa ekspresi. Ketika Si Heilong mendengar itu, dia tercengang. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Si Ao Chen. Jangan biarkan dia memprovokasimu. Kekuatanmu hampir setara sebelum ini. Dia jelas tahu bahwa budidayamu meningkat pesat di menara desolate kuno, namun dia ada di sini untuk menantangmu. Dia pasti memiliki teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Yang paling penting adalah kamu baru saja keluar dari menara desolate kuno. Anda saat ini memiliki keberuntungan yang besar. Jika kamu kalah, dia akan merampas semua keberuntungan yang kamu kumpulkan di menara desolate kuno. Jadi, jangan pernah biarkan dia memprovokasi Anda. Di masa depan, setelah kamu dewasa, kamu akan dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Nada suara Si Heilong terdengar sangat cemas. Dia mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas, mempertimbangkan pro dan kontra menerima tantangan serta melakukan yang terbaik untuk mencegah Si Ao Chen menyetujuinya. Si Heilong tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika Si Ao Chen dikalahkan, keberuntungan yang diperoleh Persatuan Pemusnahan Surgawi juga akan terpengaruh. Jika itu yang terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Sia Sian, Jiang Zimo, dan yang lainnya juga memberikan nasihat yang sama. Si Ao Chen, jangan setuju. Orang ini pasti sudah bersiap. Dia menunggumu jatuh ke dalam perangkapnya. Ketika Si Eziwen melihat Si Ao Chen tetap diam, dia mengejek, apakah hanya itu keberanian yang kamu miliki? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Kaisar Guntur. Si Ao Chen, kamu mengecewakanku. Si Ao Chen mengambil dua langkah ke depan dan dengan hati-hati mengukur Si Eziwen dengan tatapannya. Lalu, dia berkata, terserah kamu, datanglah ke arena. Si Eziwen tertawa keras dan melompat ke arena terbesar di Tianwu Plaza. Dia bertindak seolah-olah dia telah memenangkan pertandingan sambil berkata, bagus, saya hanya menunggu kamu mengatakan ini. Ketika Si Heilong mendengar ini, dia berkata dengan cemas, Si Ao Chen, jangan gegabuh. Si Ao Chen menjawab, penatuasi, yakinlah. Tentu saja, saya punya cara untuk mengatasi hal ini. Si Heilong menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pertarungan Si Ao Chen sangat penting. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Si Ao Chen sendiri bersedia. Uji coba menara Desolate Kuno adalah masalah penting di tanah Desolate Kuno. Banyak orang telah berkumpul di luar Tianwu Plaza sejak lama. Namun, mereka semua dihentikan di luar alun-alun oleh orang-orang dari Persatuan Pemusnahan Surgawi. Sekarang setelah persidangan selesai, situasi di luar menjadi kacau karena campur tangan pavilion bulan jahat. Rombongan petani berbondong-bondong ke Tianwu Plaza. Si Ao Chen mendorong dari tanah. Sosoknya melayang di udara dan mendarat di arena dalam sekejap. Orang berbaju putih itu adalah orang yang naik ke lantai delapan. Mengapa dia hanya seorang raja bela diri tingkat medial? Apakah itu benar? Itu seharusnya benar. Dari luar, saya berhasil melihat bahwa dialah orang terakhir yang keluar. Kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kekuatan seorang kultivator. Namun, Si Ye Ziwen ini sangat kejam. Pihak lain baru saja keluar dari Menara Desolate Kuno. Jika dia mengalahkan orang ini, maka dia akan mampu merampas semua keberuntungan orang ini. Tanpa kartu truf, dia pasti tidak akan berani menantang Si Ao Chen saat ini. Ini sangat menarik. Kerumunan mendiskusikan kejadian baru-baru ini. Beberapa kultivator dengan wawasan yang lebih baik berhasil menebak tujuan Si Ye Ziwen menantang Si Ao Chen. Saat ini tengah hari, matahari yang terik menyinari semua orang tanpa ampun. Si Ye Ziwen memandang Si Ao Chen dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani untuk muncul. Orang yang melukaiku, Si Ye Ziwen, tidak pernah memiliki akhir yang baik. Aku akan mengambil keberuntungan yang kamu peroleh hari ini. Si Yu, tepat setelah Si Ye Ziwen berbicara, dia meningkatkan kondisi apinya hingga batasnya. Kali ini, dia tidak berani gegabuh sama sekali, juga tidak berani menahan diri. Si Ye Ziwen mengirimkan serangan telapak tangan, dan lautan api muncul di sekelilingnya, bergerak seperti gelombang demi lapisan. Gelombang panas menyebar ke seluruh lingkungan, langsung meningkatkan suhu udara. Ekspresisi Hai Long berubah. Dia berkata, orang ini memang datang dengan persiapan. Dia telah memahami kondisi apinya hingga batasnya. Kak Bisa, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang lunar Sado Saber dan menariknya dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan, guntur meraung saat Xiao Chen melompat ke udara. Lampu pedang ungu muncul dan dia turun dari atas. Ini adalah serangan yang dilakukan Kaisar Beladiri Bai Sui He sebelumnya. Ketika Si Ye Ziwen melihat serangan Xiao Chen, senyuman menghina muncul di wajahnya. Ini menarik. Anda penuh dengan celah. Orang yang menyebut dirinya sebagai pendekar pedang berjubah putih, jatuh cinta padaku. Ledakan, lautan api melonjak di sekitar Si Ye Ziwen. Dia melepaskan lampu merah dari telapak tangannya berulang kali. Nyala api besar beriak dan membentuk telapak tangan halus. Telapak tangan besar yang menyala muncul dan nyala api melonjak, menuju ke dada Xiao Chen yang tidak terlindungi. Xiao Chen mengingat kembali keanggunan serangan Bai Sui He dan sedikit memiringkan tubuhnya. Sudutnya cukup untuk membuat telapak api besar itu melewati bahunya. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya ke bawah dan pedang itu bergerak dari atas ke bawah. Serangan itu secara alami berubah menjadi tikaman. Pu Chi Xiao Chen mendarat dan ujung pedangnya menembus dada Si Ye Ziwen sekitar 1 cm. Darah segera muncrat. Semuanya sesuai rencana Xiao Chen tidak ada penyimpangan sama sekali. Dia dengan tenang memberitahu Si Ye Ziwen kamu kalah. Sebelum senyum menghina di wajah Si Ye Ziwen memudar, Xiao Chen telah menusuk titik vital di dadanya sementara Si Ye Ziwen hanya mengirimkan satu serangan telapak tangan. Jika Si Ye Ziwen mendorong pedangnya lebih jauh, Si Ye Ziwen akan segera kehilangan nyawanya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana saya bisa kalah? Serangan itu jelas penuh celah. Paling-paling, cahaya pedang itu agak aneh. Bagaimana itu bisa menusukku dalam sekejap? Si Ye Ziwen sekarang memasang ekspresi terkejut, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia kalah meski memikirkannya. Dia bukan satu-satunya orang yang tidak mengerti. Ribuan petani yang hadir juga menganggapnya sangat aneh. Satu gerakan? Hanya satu gerakan? Xiao Chen tiba-tiba mengalahkan Si Ye Ziwen dalam satu gerakan. Para penonton teringat pertarungan besar mereka berdua tujuh hari yang lalu. Saat itu, Xiao Chen telah mengalahkan Si Ye Ziwen setelah seratus gerakan hanya karena kecerobohan Si Ye Ziwen. Namun, setelah tujuh hari, dia tiba-tiba menghabisi pihak lain dengan satu gerakan. Kerumunan itu terdiam. Semua orang menatap Xiao Chen dengan kaget. Zhuomo mengungkapkan pandangan yang dalam dan merenung sebelum berkata, ada lebih dari yang terlihat dalam serangan pedang ini. Ding Feng Chou berkata dengan lembut, saya baru saja menyadari hal ini. Gerakan-gerakan tersebut berkaitan erat satu sama lain. Sepertinya ada ratusan bukaan, namun kenyataannya tidak ada. Namun, masih ada beberapa kekurangan pada pergantian posisi tersebut. Ini mungkin karena ini adalah teknik yang baru dipelajari. Jiang Zimo menganggup dengan iri. Saya ingin tahu manfaat apa yang berhasil dia peroleh di lantai atas. Tanpa diduga, dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Setelah Si Heilong pulih dari keterkejutannya, dia akhirnya bereaksi. Dia tersenyum dan berkata, bocah ini, tidak heran dia begitu percaya diri. Saya tidak khawatir. Saya belum kalah. Tidak mungkin aku kalah. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Si Ye Ziwen meraih pedang Xiao Chen dengan tangannya dan kemudian dengan cepat bergerak mundur. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ledakan, pil obat segera meleleh dan aura Si Ye Ziwen melonjak dengan cepat. Rambut dan pakaiannya berkibar saat angin kencang menderu di belakangnya. Bang, Si Ye Ziwen mengabaikan luka di dadanya dan melepaskan serangan telapak tangannya lagi. Telapak tangan api besar seukuran bukit kecil muncul dan menekan ke arah Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Tanpa diduga, telapak api besar ini memberinya rasa bahaya. Xiao Chen tidak memblokir secara membabi buta. Dia mendorong tanah dan mundur ke belakang. Pa, saat telapak api menyentuh tanah, lubang berbentuk palem muncul di arena. pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke sekeliling. Si Heilong berkata dengan cemberut, Raja bela diri setengah langkah, pil obat macam apa itu? Bagaimana kekuatan Si Ye Ziwen bisa ditingkatkan hingga setengah langkah Marsial Monarch dalam sekejap? Alur pertempuran langsung berbalik. Si Ye Ziwen, yang telah menelan pil obat misterius, tiba-tiba menjadi sekuat Marsial Monarch setengah langkah. Saat Si Ye Ziwen melepaskan serangan telapak tangan, esens yang mengamuk mengalir keluar dari dirinya dengan semburan serangan. Ini mencegah Xiao Chen melakukan serangan balik. Bang, 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 ledakan terdengar terus-menerus. Serangan hingar-bingar Si Ye Ziwen benar-benar menghancurkan arena tangguh itu, membuatnya menjadi tumpukan puing. Dia sangat kuat, namun, ia menjadi Marsial Monarch setengah langkah hanya dengan cara yang kuat. Auranya tidak stabil, meski energinya tampak cukup liar, namun tidak terlalu padat. Saya harus menunggu lebih lama lagi. Xiao Chen dengan tenang menganalisis situasinya. Sosoknya melintas dan menuju arena lain. Hu Chi, Si Ye Ziwen dengan cepat mengikutinya, menempel erat padanya. Kedua sosok itu melintas dan mendarat di arena lain. Si Ye Ziwen tersenyum dan berkata, Xiao Chen, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu tidak menyerang? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Seribu telapak tangan menyala. Si Ye Ziwen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan cahaya merah cemerlang dari telapak tangan kanannya. Bagaikan miniatur matahari, cahayanya tampak seterang siang hari. Ledakan, Si Ye Ziwen mengeluarkan seteguk kikruh sebelum meneriakkan seruan perang. Lalu, dia menyodorkan telapak tangan yang bersinar seterang matahari ke depan. Serangan telapak tangan meledak dan telapak tangan yang menyala menghujani seperti hujan meteor yang ditujukan ke Xiao Chen. Serangan Ao E sebesar itu tidak bisa dihindari. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat hujan api yang memenuhi langit. Dia bergumam, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Marsial Monarch setengah langkah hanya sekuat ini. Pusaran air ki ungu di tubuh Xiao Chen berputar cepat. Esensi murni yang berasal dari petir mengalir melalui meridiannya dan dituangkan ke dalam pedangnya. Energi yang dituangkan Xiao Chen ke pedangnya sangat padat. Itu mengisi pedang tanpa bocor sama sekali. Pedang hitam pekat itu segera berkedip dengan cahaya ungu terang. Kejelasannya menciptakan kontras yang tajam dengan esens yang mengamuk milik si Ye Ziwen. Merusak. Xiao Chen berteriak sambil menusukkan pedangnya ke depan. Telapak tangan menyala yang turun dari langit segera pecah. Merusak. 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 Xiao Chen tidak beranjak dari tempatnya saat dia menghadapi hujan telapak tangan yang menyala-nyala. Kakinya tetap terpaku di tanah saat dia menikam semua telapak tangan menyala yang terbang ke arahnya. Tanpa kecuali semua telapak tangan menyala yang ditusuk hancur menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang sepenuhnya. Xiao Chen membuatnya tampak mudah seolah esens mengamuk yang diarahkan padanya hanyalah ubin. Bang. 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 Ketika telapak tangan menyala yang merindukan Xiao Chen menghantam tanah mereka membuat arena menjadi keadaan yang menyedihkan. Retakan menutupi arena saat awan debu memenuhi udara. Semua orang jelas tahu bahwa telapak tangan yang menyala-nyala ini mungkin terlihat kecil dan lemah tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu jelas bukan ubin. Namun saat menghadapi api yang memenuhi langit pendekar pedang berjubah putih itu dengan tenang menghancurkan telapak tangan yang menyala itu dengan mudah. Perbedaan sebesar itu sungguh luar biasa. Bagaimanapun juga telapak tangan yang menyala-nyala ini sangat kuat. Hal ini menimbulkan kebingungan di hati setiap orang. Ketika si Heilong melihat pemandangan ini hatinya yang gelisah menjadi rileks. Mengingat hal ini Xiao Chen setidaknya memiliki peluang menang 50%. Dada si Yeziwen menegang. Apa yang dia makan adalah pil esensi darah peringkat 7. Itu bisa meningkatkan kekuatannya sebesar 50% selama durasi dupa untuk terbakar. catatan TL di Tiongkok kuno durasi pembakaran dupa dianggap 30 menit. Untuk menyeduh sepoci T itu berarti 15 menit. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.